Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, salam Sejahtera bagi kita semuanya Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik Amin Guys, di video kita kalim guys Saya ingin berbagi informasi Tentang Bagaimana teman-teman berangkat Pesiapan berangkat dari Jakarta Menuju Arab Saudi Guys, negara Arab Saudi Jadi salah satu informasi yang saya akan berikan ini adalah Pertama itu untuk Visi Guys Ya Jadi Jadi PCR Yang direkomendasi Kena oleh Arab Saudi Itu guys Di rumah sakit Tentu saja guys Jadi Teman-teman semuanya itu Tidak boleh sembarangan PCR Jadi Saya akan Menyukurkan salah satu tempat Yang Direkomendasikan rumah sakit Untuk PCR Oke guys Jangan skip Dan juga Tonton terus videonya guys Come on Oke Jadi teman-teman terlebih dahulu Kalau saya mau PCR Menanyakan ke rumah sakit Yang teman-teman terlebih dahulu Yang teman-teman tuduh itu Bekerjasama tidak dengan Kerajaan Arab Saudi guys Jadi teman-teman terlebih dahulu Jadi teman-teman terlebih dahulu Pak Kerjaan Arab Saudi Kalau tidak Saya tidak melakukan PCR Oke Saya kan tinggalnya di Tangerang guys Gitu kan Di Tangerang Nah jadi yang Saya lakukan itu Saya ke Rumah sakit Dekat jalan serpeng itu Assobirin Islamic Hospital Ya Jadi saya kesana guys Ya Saya kesana Dan saya menanyakan Terlebih dahulu Dan Informasinya itu Mengatakan Iya Oke Kita kerjasama katanya Nah jadi Disitu guys Saya melakukan VCR Disitu Di Kalau kita di Tangerang itu Nanti saya tulis Alamatnya Di Samping Atau di samping Atau di bawah Gitu Oke Nah guys Kita Bayarnya itu guys Kurang lebih itu Kurang lebih 275 ribu Waktu saya bayar Ya Jadi PCR nya juga guys Enak banget Di rumah sakit Bukan saya mau Promosiin ya Mau promosiin enggak Karena saya yang ngerasain Itu saya dicombor-colok Enak banget guys Ya Enak banget Terut Selesai Nah jadi Abis itu saya pulang Dan Kita diminta Menulis nomor Dan juga Kita juga Akan Dikirim lewat PA 24 jam Tapi guys Enggak sampai 24 jam Sudah keluar Saya PCR nya jam Kurang lebih jam 9 Oke Keluarnya itu jam Jam 5 Jam 5 Jam 6 Itu sudah keluar Jadi saya enggak Dekan gitu guys Ya Dan guys Yang saya bikin Kaget lagi Itu kenapa Saya bingung guys Jadi yang keluarnya Hasilnya itu tuh Bukan dari Rumah sakit Asobirin Islami Hospital guys Saya kaget kan Wah saya bingung Kok Enggak sama gitu kan Saya PCR nya Dimana Dan Hasilnya itu tuh Keterannya itu Dimana guys Jadi yang Hasilnya itu guys Seperti gambar berikut ini Itu dari Kartika Pulumas Hospital Keluarnya guys Itu di jalan Pulau Mas Timur Tepatnya tuh Di Pulau Gadung Kota Jakarta Timur Daerah khusus Ibu kota Jakarta Guys Nah jadi Saya bingung Kok Saya PCR nya dimana Terus Kok keluarnya Ini dimana ya Nah jadi Bingung Terus saya chat Apa Yang dari Rumah sakit Asobirin Islamic itu guys Saya chat Admin nya Oh katanya apa Dia apa Dari Kita ini udah benar Oke katanya Oh Tapi guys Gak cukup Dengan itu Saya masih Degdegan Ya Saya masih Degdegan Waduh ini Soalnya guys Kalau seandainya Gak sesuai itu Kita bakal Berangkat Gak bisa berangkat guys Karena pernah ada Kejadian ibu-ibu Yang Yang gak sesuai Dengan rekomendasi Dari kerjasama Dari Arab Soalnya itu Gak bisa berangkat Dia sampai Menduna keberangkatan Penerbangan Dan juga diars PCR Terlebih dahulu Kan sayang guys Uang PCR nya Dan uang tiket nya Oke Rupanya guys Waktu saya Masih degdegan itu Ya Bismillah aja Saya Berangkat ke Bandara itu Terlebih dahulu guys Jam 4 Sorry Saya berangkat itu Jam Jam 3 itu Saya udah nyampai guys Jam 3 udah nyampai Bandara Karena perambangan saya Jam 7 Lewat 5 Jadi saya 4 jam Lebih Atau lebih awal Jatang ke bandara Pertama saya Menanyakan ini Dulu guys Nah Dan rupanya guys Rupanya Ini oke Sekali guys Kenapa Mereka itu Melihat logo Ini guys Logo Yang KPH LAB Itu guys Mereka lihat logo ini Langsung oke guys Oh Saya melihat kan Saya lihat Perugus itu Lihat mata Perugusnya Dia mereka Langsung Menuju ke logo ini dulu Habis itu Baru mereka lihat Negatif atau tidaknya Kita guys Oh Jadi guys Teman-teman bisa menanyakan juga Kalau Pengalaman saya nih Logo yang KPH LHB ini guys Ya Ini Kayaknya ini guys Kalau saya pilih saya ini Semua rumah sakit Yang akan tertuju Yang kita tuju itu Akan hasil swab kita ini Akan Dikirim ke KPH LHB ini guys Kartika Pulau Amas Hospital Oke Jadi guys Buat teman-teman Dan Saran saya guys Kalau Sebelum PCR Mau menutup ke Arab Saudi Harus menanyakan Terlebih dahulu Oke Waktu saya tiba di Arab Saudi juga guys Itu kan kita ditanyakan PCR-nya lagi guys Dan juga Mereka itu Memperhatikan logo ini guys Saya perhatikan Logo ini Baru mereka melihat Kita negatif Atau tidaknya gitu Jadi logo ini Sangat penting sekali guys Ya Karena mereka tahu Mereka itu Kerjasama dengan Rumah sakit Yang mereka tuju gitu Ya Terus saya ke Sampai jeda gitu Dilihatin gitu kan Terus juga Itu juga guys Tempat di Riat juga Mereka cukup Lihat logo Terus Oh oke Langsung lewat guys Aman dan lancar Ya Oke guys Jadi Jangan sampai Salah PCR guys Itu sangat Sangat patah Kalian bisa Enggak Enggak bakal bisa Berangkat Dan juga pesawat Kalian bisa tertunda Atau Kalian bisa Membeli Skidul lain Itu sangat Sangat sekali guys Untuk membuang Uang Lebih banyak lagi guys Oke Cukup Sian informasi Kali ini Saya harap Informasi saya ini Sangat bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Jadi guys Jangan lupa Ikutin selalu Video-video saya Selanjutnya Dan informasi Yang saya akan Berikan kepada Teman-teman Ya Yang menuju Ke Arab Soldi Oke Jangan lupa Like, share dan subscribe Kini saya Kita akan Pertemu lagi Di next video Akhir video ini Saya ada dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax